Pemirsa bisnis atau sebuah usaha bisa menjadi salah satu alternatif untuk tentunya mendapatkan pemasukan tambahan. Namun untuk membesarkan sebuah bisnis tentu bukan perkara yang mudah. Untuk bisa mendatangkan pelanggan yang loyal diperlukan untuk menjaga kualitas dan juga branding yang kuat. Nah bagaimana caranya? Kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Tujuan sebuah bisnis pada dasarnya adalah mempertahankan pelanggan agar bisa melakukan pembelian kembali atau yang biasa dikenal dengan repeat order. Kualitas produk yang baik menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan customer yang loyal. Customer yang puas dengan satu produk tidak hanya akan melakukan pembelian kembali tetapi juga akan merekomendasikan produk tersebut. Kenapa kualitas sebuah produk itu penting? Karena kualitas akan membangun kepercayaan dengan pelanggan. Selain itu kualitas produk juga akan menghasilkan lebih sedikit keluhan dari pelanggan. Jika kualitas produk baik maka kepuasan pelanggan akan meningkat. Dan jika kepuasan pelanggan terjadi maka akan mendorong rekomendasi dari pembeli tersebut. Dengan kualitas produk yang baik juga akan mendekat potensi terjadinya cacat dalam produksi. Dan pemirsa bagaimana cara menjaga kualitas produk dan branding yang baik? Simak ulasannya dalam pembaharan berikut ini. Ya pemirsa produk atau layanan ini tentunya adalah inti sari dari suatu bisnis. Tanpa produk atau layanan tentu bisnis tidak akan bisa berjalan dan tidak hanya itu produk atau layanan ini pun memiliki peran yang penting dan juga andil yang besar dalam menentukan apakah sebuah bisnis mampu bertahan lama dari masa ke masa ataukah tidak. Suatu bisnis dikatakan sustainable apabila konsumen masih berminat untuk menggunakan produk atau layanan secara terus menerus. Konsumen yang menggunakan produk atau layanan dari suatu bisnis secara berkelanjutan disebut dengan pelanggan loyal. Dan untuk menciptakan loyalitas pelanggan inilah salah satunya adalah dengan menjaga kualitas dan tentunya konsistensi produk atau layanan dari bisnis itu sendiri. Nah apa itu kualitas? Kita seringkali mendengar bahwa kualitas produk A lebih baik dari produk B atau layanan A kualitasnya lebih baik daripada layanan B. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kualitas pemirsa? Nah kualitas secara sederhana adalah keseluruhan ciri dan juga karakteristik produk atau layanan yang mendukung kemampuan untuk memuaskan kebutuhan. Selain itu dapat pula dipahami sebagai totalitas dari feature dan juga karakteristik yang dimiliki oleh produk yang dapat memuaskan kebutuhan dari konsumen. Intinya definisi kualitas pada produk atau layanan adalah yang sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Sebab itu penting untuk menetapkan siapa pelanggan dari bisnis yang dijalankan melalui segmentasi, targeting, dan juga positioning. Nah segmen pasar ini menentukan tingkat kualitas dari produk atau layanan bisnis. Misalnya segmen pasar menengah ke atas ini lebih sensitif terhadap kualitas dibandingkan dengan harga. Sebaliknya pemirsa segmen pasar menengah ke bawah ini lebih sensitif dengan harga daripada biasanya kualitas. Jadi kualitas ini sangatlah penting dalam bisnis, baik yang berbasis produk maupun juga layanan. Namun fakta di lapangan tidak semua bisnis mengutamakan dan menjaga kualitas produk atau layanannya nih. Sebelum membangun suatu bisnis, ada baiknya memang pelaku bisnis tersebut untuk bisa mengukur standar kualitas dari produk atau layanannya ini. Nah pemirsa tadi ini kan soal kualitas, lalu bagaimana dengan branding. Hal ini tentu juga menjadi hal yang penting. Nah dari kualitas kemudian branding. Mengkombinasikan antara kualitas dan juga branding, kita akan simak caranya dalam tayangan berikut ini. Di masa pandemi ini banyak masyarakat yang merintis usaha online. Apalagi perkembangan internet di Indonesia mendukung tumbuh kembangnya bisnis online. Sayangnya antusiasme membuka usaha ini tidak diikuti dengan pengembangan usaha secara masif. Banyak pengusaha gulung tikar di tahun ketiga menjalankan usahanya. Salah satunya disebabkan oleh sepinya pembeli. Usaha rintisan seringkali laris di awal, kemudian sepi perlahan-lahan. Penyebabnya beragam. Bisa karena produk yang dijual kurang berkualitas, atau pelayanan yang diberikan tidak memuaskan. Tetapi bisa saja juga penyebabnya adalah kurangnya popularitas produk yang dijual. Seringkali kita merasa sudah punya merek yang jelas, tetapi masih banyak orang yang belum tahu. Pada titik inilah pentingnya sebuah branding untuk memasarkan sebuah produk usaha. Kualitas branding yang lemah membuat produk dan usaha kita kurang populer. Selain memperhatikan kualitas produk, branding juga penting pemirsa. Agar produk yang kita tawarkan ini bisa dikenal banyak orang. Sebelum membahas tips praktis meningkatkan kualitas branding, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih itu branding. Banyak orang mengaitkan branding dengan istilah brand atau merek pemirsa. Ada juga yang mengaitkannya dengan logo kemasan produk hingga profil perusahaan. Padahal branding tidak sama loh dengan merek. Branding adalah ikatan emosi antara konsumen dengan produk atau servis. Brand sangat ditentukan oleh pengalaman pertama konsumen dengan produk atau servis. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan nih pemirsa untuk menguatkan kualitas branding. Mulai dari membagikan merchandise seperti kaos, topi, atau tas bergambar logo perusahaan. Hingga yang paling sederhana dengan cara mengoptimalkan website company profile. Mengapa harus branding lewat website? Kita tidak boleh pemirsa lupa bahwa saat ini kita tengah memasuki era digital. Pelaku usaha yang tidak mengintegrasikan bisnisnya dengan internet diprediksi akan lebih cepat mengalami kerugian. Lalu dari berbagai media yang ada di internet, mengapa harus branding lewat website? Dibandingkan media sosial atau situs marketplace, website juga dapat menampilkan informasi produk dan juga perusahaan secara lebih lengkap. Tidak jarang ada orang yang melihat di marketplace tapi mencari website-nya agar lebih kredibel. Website adalah media paling utama yang banyak digunakan pengguna internet untuk mencari informasi produk atau perusahaan. Contoh praktisnya, jika kita ingin mengetahui profil perusahaan tertentu, situs pertama yang akan kita tuju tentunya apakah punya website. Website resmi perusahaan tersebut. Peluang untuk mendapatkan pelanggan baru dari website juga sangatlah besar. Banyak orang mencari alasan, mencari tahu ulasan juga suatu produk di internet sebelum memutuskan untuk berbelanja. Nah hal ini dapat kita manfaatkan untuk mencitrakan produk dan perusahaan kita sebaik mungkin. Kita dapat menampilkan testimoni terbaik dari para pelanggan kita sehingga penguncuk akan terpacu untuk ikut membeli produk kita. Karena zaman sekarang pemirsa banyak masyarakat ini yang tidak ingin membeli kucing di dalam karung. Jadi daripada tidak tahu produknya seperti apa dan cuma dengar-dengar saja tapi belum melihat bentuknya dan belum bisa untuk lebih mengetahui melalui website ini. Mereka akan memilih opsi yang lain, produk lain. Strategi branding paling utama yang perlu kita perhatikan adalah konsistensi juga. Karena apapun media yang kita gunakan untuk branding, kita harus menjaga konsistensi, konsep dan juga nilai-nilai brand yang telah dibuat. Jika semua pelaku usaha mampu menjaga kualitas dan juga branding, tentu akan menumbuhkan perekonomian nasional. UMKM juga akan semakin tumbuh karena mempunyai daya saing dengan produk luar. Kita simak tayangannya berikut ini. Saat ini meski pandemi belum sepenuhnya hilang, tanda-tanda pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat. Upaya untuk terus meningkatkan jumlah wira usaha terus digulirkan pemerintah seiring dengan mulai menggeliatnya daya beli masyarakat. Berdasarkan sensus ekonomi Badan Pusat Statistik, baseline 2019 jumlah rasio wira usaha mencapai 3,3 persen setara dengan 8,2 juta. Dengan target 3,95 persen di 2024, masih diperlukan 1,5 juta penduduk yang usahanya menetap hingga 2024. Berbagai kebijakan dan stimulus diberikan pemerintah untuk mendorong peningkatan wira usahawan di Indonesia. Mulai dari konsultasi bisnis, pendampingan usaha, hingga dukungan pendanaan. Dengan memahami kualitas dan branding, kita bisa berpotensi menjadi wira usahawan baru. Pemerintah pemirsa terus berusaha untuk mencetak entrepreneur baru, wira usahawan baru, yang mempunyai daya saing yang tentunya tinggi. Hal ini penting agar produk lokal tetap bisa bersaing dengan produk impor yang terus membanjiri Indonesia. Seperti kita tahu, salah satu sektor yang berperan penting dalam proses pemulihan ekonomi adalah tentunya usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Kontribusi UMKM tercatat mencapai kisaran 61 persen terhadap PDB nasional, dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Di setiap periode krisis, UMKM bahkan menjadi buffer yang bersifat resilien dan juga bisa pulih dengan baik. Untuk itulah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan berbagai program adopsi teknologi digital 4.0 bagi UMKM. Melalui program ini, pemerintah berupaya untuk bisa mengoptimalisasi potensi dan juga produktivitas usaha mikro kecil dan menengah melalui digitalisasi, khususnya bagi UMKM yang masih menjalankan usaha secara laring ataupun juga offline. Pemirsa jika diantara Anda merupakan bagian dari UMKM yang mencoba untuk bisa survive di masa pandemi ini, ini bisa dijadikan momentum. Memahami literasi pemasaran seperti kualitas produk dan juga branding ini bisa dikombinasikan dengan stimulus yang telah diberikan oleh pemerintah. Harapannya UMKM atau wirausahawan yang berbisnis secara online ini bisa menangkap peluang diantara besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia. Dan juga pemerintah ini terus berkomitmen ya untuk bisa menciptakan ekosistem yang bisa mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Dan berbagai potensi yang dimiliki Indonesia ini dapat memperkuat peluang akselerasi perkembangan ekonomi digital. Dan pada tahun 2021 kemarin saja nilai transaksi e-commerce Indonesia berhasil mencapai 401,2 triliun rupiah dengan volume transaksi sebesar 1,73 miliar. Nah mari terus mengupgrade pemirsa diri kita untuk bisa menjadi salah satu yang bisa merasakan besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia. Dengan tentunya memahami pentingnya menjaga kualitas dan juga branding sebuah produk diharapkan bisa memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasar ataupun juga konsumen. Dan memang kita tidak bisa tertinggal pemirsa bagaimanapun teknologi yang semakin berkembang kita juga harus meningkatkan perkembangan dari bisnis yang kita miliki dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada ya. Terima kasih telah menonton!